Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sekarang anak-anak itu kan Banyak pulang jam-jam 4 sore Jadi waktu kita untuk mengumpul mereka Sangat minim sekali Terus dukungan dari pemerintah Jadi Sepertinya pemerintah itu Kalau menurut pemikiran saya Kita itu harus merangkul Mengajak Sering-sering dicolek Itu salah satunya Terus Wadah Maksudnya kemana sih kita ingin ini Kalau anak-anak sekarang youtube Itu kan mereka lebih suka tiktok Mereka sering memainnya Ini aja buat gaya-gaya Tapi itu Dan orang yang benar-benar Konsisten untuk Tujuannya untuk melestarikan Tradisi itu sendiri Itu Itu sangat minim Sebenarnya peran komunitas itu Sangat penting juga ya sekarang Apalagi juga sebenarnya butuh support dari pemerintah Buna juga ya untuk melestarikan kebudayaan itu Tadi Buna juga singgung terkait dengan Peran Sangga sendiri ya Untuk juga melestarikan kebudayaan Itu dari Buna sendiri Gimana kegiatannya ya Bon? Ya kebetulan Sanggar saya Memang tentang ini Lebih ke teater Jadi teater anak Jadi Bahan saya yang mengangkat tentang tradisi Tentang pemainan tradisi Yang saya Apa Bumbui dengan dialog Dengan pantun Seperti itu Tapi mereka bermain Kita Oh Pik Main lah Pik Atau Oh Makdang Ada si Anus Siapa namanya Ada si Bella Gitu Ngapoh nyari Bella Anak aja main Lah itu pun main Makdang dulu Ngapoh siapa Ngajari kemurang Ya cuman main tuh Makdang Nah Paknya Aduh mainnya tidak teratur Nanti di peran Makdangnya ada Jadi saya lebih Ke teater anaknya Lebih cenderung ke situ Oke Nah sekarang tuh kan Bunda juga buat ini sekarang ya Video-video gitu ya Video-video drama gitu Itu awalnya dari mana sih Bunda inspirasinya Karena Saya mengajar di SD Jadi anak-anak SD itu Ya saya melihat mereka Ya kaku gitu Mereka sibuk dengan permainan-permainan Mereka sendiri dengan game Akhirnya di sore hari Saya mengajak mereka Kita main ke benteng Maluburuh yuk Gitu Izin saya masuk ke sekolah Ajari mereka Main pelosotan Gitu Di sela-sela Mereka acting Mereka latihan actingnya Latihan olah tubuh Olah pernafasan Di sela-sela itu saya masukkan Permainan Ya pemainan tradisi Permainan itu juga ada dramanya Ya saya cerita dulu tuh Ya sama seperti Saya mendonggung dulu Dulu waktu Bunda masih kecil Bunda sering lho disini Main pelosotan Apa main pelosotan Bunda Kayak gini Nah ada kasih contoh Terus Bunda sering main suruh-suruh Kayak sarung Nah Cak mana main itu Kalian mau Gitu Jadi mengajak mereka itu Memang perlu Apa Daya tarik tersendiri Anak-anak sekarang Karena mereka punya dunia Mereka sendiri Saya lihat ya Harus ada ketertarikan dulu nih Kepada kita Dan juga anak-anak Agar asik bermain Ya bagaimana kita Mengajaknya Gitu Seru tuh Bunda Ayok Bunda Cama Noa Jadi buat mereka Penasaran dulu Karena anak-anak sekarang Kan tidak pintar tuh Karena ya Sesuai dengan teknologi Juga sih Karena mereka Kadang kita belum tahu Mereka udah buka Youtube Loh Paham lah dia HP Dengan ini Kalah kami yang tuh-tuh Karena zaman kami dulu Udah ada Teperi aja masih hitam putih Dulu ya Waktu berapa Masih disini ya Berarti kegiatan Bunda Ini juga salah satu Dari Ajang promosi juga ya Sebenarnya juga Agar masyarakat Yang sudah Sekarang tuh Udah gak mengenal lagi Tradisional permainan tradisional ini Akhirnya tahu nih Dari mungkin Media sosial Yang Bunda share Kami pernah mengangkat Yang pemainan calabur Itu bersama anak-anak model Ya kami latihannya Di apa Di sungai hitam Ada kan ada tempat wisata Di situ Bersama anak-anak model Wah mereka bilang Akasih kan mereka Sampai sore Mau ngulang lagi Gitu Tapi karena memang Memakan waktu Tenaga Ya Ya pernah sih Anak-anak model Yang jadi cantik Enggak diganteng itu Kami ajak main calabur Ya sekalian berkonten ya Bunda Iya betul Oke tapi kalau Bunda sendiri ya Sebagai pelestari ini Melihat kondisi Permainan tradisional sekarang Itu sebenarnya Sudah mulai punah Di tahun berapa sih Bunda Sangat memperhatikan sekali ya Dari tahun 2007 Itu udah 2007 itu mulai Perlahan-lahan Sudah mulai punah Pokoknya masuknya BBM BBM Udah masuknya Teknologi ini Anak-anak lebih main Pemainan itu di game Di apa Di HP Di HP Main apa Macam-macam lah main Apalagi sekarang Lebih lagi Anak-anak yang kelahian tahun Tahun 2000-an 2005 2006 Kayak gitu Kalian tahun itu Sekarang Mungkin usia mereka berapa Sudah belasan tahun ya Mereka tidak mengenal lagi Itu pemainan Tapi kalau kelahian tahun 90 91 Masih dari Tahun 99 Angka masih angka 9 Belum ke 2000 Itu masih Masih mereka pemain Suruk-suruk tuh Masih main Gotri Ale Gotri tuh Mereka masih ini Iya Karena waktu saya kecil dulu Saya tuh masih loh Bunda Main permainan Calabur tadi Dan juga permainan tradisional Lainnya Karena kan dahulu Ketika aku masih kecil Belum ada gadget nih ya Baru mau ada gadget Jadi untuk sebenarnya Kalau sekarang Melihat kondisi anak kecil Sudah mulai main gadget Itu Mereka tuh jadi introvert Yang gak ada Jiwa sosialisasi Kepada teman-teman Akhirnya Mereka Bersosialnya Jiwa sosialnya kurang Mereka lebih centung dengan Lu lu gue gue Agak gitu Tapi kalau mereka Anak-anak yang lahir Tahun 90an itu 90an ke atas lah 95an itu Sebelum 2000 Ya Mereka lebih Persahabatan Kebersamaan Kekompakan Itu terlihat Dari mereka Kalau di tahun 2000 ke atas Saya melihat mereka Sudah asik Dengan dunia mereka sendiri Sebagai pelestari Harus tau gak sih Bung permainan Dari tradisional Di provinsi Bunggulu Itu apa aja Setiap daerahnya mungkin Perbedaan Setiap daerah itu Hampir-hampir mirip Cuma namanya yang beda Seperti Di muka-muka Nah itu permainannya Kalau Bunggulu Suruh-suruh Mereka sesuai dengan Bahasa daerah Masih-masih Kalau Calabur itu Main galah Awak main galah Bahasa Tapi permainannya sama Main itu Main tanduk-tanduk Katanya kan Tapi permainannya itu sama Cuma menyebut nama judul Permainannya yang beda Pasti jelas Lah itu main tanduk-tanduk Cuma namanya aja beda Hampir-hampir mirip Cuma Judul Permainannya Nama permainannya Kalau Bunggulu suruh-suruh Mungkin Sudah Bunda bilang tadi Kalau di Bunggulu Mungkin namanya calabur Kalau di Curup Namanya cabur Gala-gala Main galah Kalau main Semparlakon Kami Bunggulu Semparlakon Kalau di daerah lain Main inggo-inggo Mungkin kayak itu Karena pemainannya itu Lebih ke Sudawa inggo Disambar Ada main Ada judulnya sambar Tapi Pemainannya itu Seperti Semparlakon Sebenarnya Kalau melihat juga Kondisi dari Anak-anak sekarang Dengan permainan gadget Dan juga Ada jiwa introvert Yang mungkin asik sendiri Ada dampak negatifnya juga Kepada kebudayaan Yang nantinya Di masa yang akan datang Sangat sekali Jadi Saya sangat mengimbau sekali Dan saya menginginkan sekali Bahwa Mari kita mengangkat Permainan tradisi ini Karena banyak sekali Hal-hal yang positif Yang bisa kita Angkat dari permainan itu Kebersamaan Kepumpakan Banyak sekali Terus Permainan curang Dan sebagainya itu Akan kita lihat Di permainan Jadi Ya karena permainan itu Ada per orang Ada kelompok Jadi saya mengharap sekali Di semua kabupaten Yang ada di provinsi Bungkulu Untuk Mengangkat permainan tradisi Lewat Dignasi pendidikannya Lewat Gurgu olahraganya Lewat Gurgu kesenianya Itu sih harapan saya Tapi saya Sampai sekarang ini Saya hanya Bisa Mengatakan ini Lewat Anak-anak sanggar saya Sama orang tua Sanggar Sama anak-anak sekolah Iya dari Anak-anak sanggar Dan juga dari Konten-konten Youtube Sementara ya Bunda Itu juga berperan Sangat penting Sementara untuk menjaga Terus juga melestarikan Kebudayaan yang ada Di provinsi Bungkulu Termasuk dari permainan Tradisional Iya betul sekali Oke Bunda Kita jadah dulu nih Bunda Nanti kita bahas lagi nih Bunda Terkait dengan tema kita Yaitu Meniti permainan tradisional Alpemirsa Kembalikan kembali Setelah jadah pariwara Berikut ini Selamat menikmati